Pemirsa keputusan Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi kekalahan walk-out untuk Mitra Kukar saat menghadapi Bayangkara FC, membuat Bayangkara FC diambang gelar juara. Mitra Kukar diberi sanksi karena terbukti melanggar dengan memainkan pemain asingnya Mohamed Sisako yang sedang menjalani masa hukuman larangan dua kali tampil setelah terkena kartu merah. Pertandingan berakhir imbang, namun dengan sanksi ini Bayangkara FC dinyatakan menang. Tambahan poin untuk Bayangkara FC membuat posisi mereka tidak bisa dikejar klub lain. Hingga pekan ke-33 saat kompetisi tinggal menyisakan satu pertandingan, Bayangkara sudah mengoleksi 22 kemenangan. Seandainya Komisi Banding mengabulkan Banding Mitra Kukar, Bayangkara FC tetap masih memimpin kelasmen.